Halo Cicero Mad Kitchen, mau masak arem-arem isi sambal goreng kentang tahu Saya mau bikin arem-aremnya dari 500 gram beras Kita tuang air dulu Saya mau merendam beras ini sebelum kita memasaknya Rendam beras selama 1 jam Supaya dia nanti teksturnya lebih lembut kalau berasnya direndam dulu Sudah 1 jam, saya mau cuci bersih dulu berasnya Ini beras setengah kilogram ya, jadi kita bikinnya nggak terlalu banyak Berasnya sudah saya cuci bersih Sekarang siapkan bahan lainnya untuk membuat arem-arem 1500 ml santan kental, ini dari santan segar yang saya peras sendiri Dari 1 butir kelapa ukuran besar, semakin kental santannya, semakin gurih arem-aremnya Tambahkan setengah sendok makan garam Setengah sendok makannya agak muncung ya 2 lembar daun salam Serehnya saya pakai 3, karena ini kecil-kecil banget Kalau kalian pakai yang besar, 1 atau 2 sudah cukup Serehnya saya geprek dulu, masukkan Aduk-aduk Langsung kita masukkan aja beras yang sudah kita cuci bersih tadi Jadi nggak perlu menunggu santannya mendidih Cukup dicampur aja semuanya, jadi satu Aduk-aduk sebentar, setelah itu kita bawa aja ke kompor Nyalakan apinya Sambil terus diaduk ya, jangan berhenti mengaduk Sampai mendidih seperti ini, lanjutin aja Sampai santannya mengental dan berasnya menyerap semua santan Ini sudah cukup, matikan apinya Ditutup lalu kita diamkan minimal 30 menit Sekarang saya mau bikin bumbu untuk isiannya Ada 5 buah cabai merah, 11 siung bawang merah, 5 siung bawang putih 6 butir kemiri yang disangrai Ini karena kemirinya pecah-pecah ya, itu dari 6 butir Udah disangrai Saya potong-potong dulu semuanya Karena mau saya haluskan di grinder Kalau kalian sanggup bisa diulek aja Sudah saya potong semua Masukkan ke dalam grinder Sambil menunggu berasnya didiamkan Kita masak isiannya dulu Saya tambahkan sedikit air Sedikit aja airnya Lalu kita haluskan Nah ini sudah halus bumbunya Sisihkan Saya ada 2 buah kentang yang udah dikupas Ini kentangnya ukuran sedang Kita potong dadu kecil-kecil Kentangnya ini Harus bersabar ya Karena memang isian arem-arem itu Potongannya harus kecil-kecil Seperti itu Langsung masukkan ke dalam air Supaya warna kentangnya Enggak berubah coklat Sisihkan dulu Tahunya 2 kotak tahu ini Tahu putih Mau saya potong dadu kecil-kecil juga Sama dengan ukuran kentangnya itu Nah segini Dan saya ada wortel Yang sudah dipotong dadu Ketak kecil-kecil juga Ini dari 1 buah wortel Wortelnya dikupas Dicuci Lalu dipotong-potong Seperti itu Satu batang seleh Saya geprek dulu 3 lembar daun salam 2 cm lengkuas Saya geprek juga Jadi ini sederhana ya Isiannya itu Sambal goreng kentang tahu Sekarang saya mau menggoreng kentangnya dulu Panaskan minyak goreng Masukkan kentang Saya masukinnya pada saat minyaknya Nggak begitu panas Soalnya takut nyiprat-nyiprat ya Jadi ya Langsung dimasukin aja Kalau kentangnya sudah mateng Dan sudah berkulit Langsung diangkat aja Tiriskan Sekarang kita goreng tahunya Sama kayak tadi Menggorengnya Goreng tahu sampai berkulit Biar gurih ya Nanti hasil sambal gorengnya itu Jadi harus digoreng sampai berkulit Kalau sudah mateng Diangkat aja Tiriskan Sisihkan Panaskan minyak goreng Saya pakai minyak goreng Sisa menggoreng tahu tadi Kita tumis dulu Bumbu yang sudah dihaluskan Bumbu sambal gorengnya Ditumis sampai benar-benar mateng Kalau kurang mateng Nanti baunya langu ya Nah ini sudah mulai misah Antara bumbu dan minyak Berarti sudah mateng Masukkan serai Masukkan lengkuas Daun salam Lalu aduk-aduk lagi Saya mau tambahkan wortel dulu Karena wortel itu Teksturnya yang paling keras Jadi kita masukkan wortel duluan Setelah itu santan Ini juga santan segar 250 ml Santan kental Kalian boleh menggunakan Santan instan Dicairkan ya Sampai dengan 250 ml Ini sudah mendidih Wortelnya sudah mulai empuk Baru kita masukkan Kentang yang sudah digoreng tadi Lalu tahunya juga Kita masukkan Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok makan Gula pasir Untuk rasanya bisa kalian atur sendiri Mau asin Mau manis Pedas ya Setengah sendok teh kaldu bubuk Aduk sampai semuanya tercampur rata Dan kuahnya mulai mengental Ini sudah cukup ya Jangan sampai terlalu kering Matikan apinya Sambal goreng kentang tahunya Sudah mateng Kita sisihkan Siapkan daun pisang Kalau daun pisangnya terlalu lebar Dipotong saja ujungnya Ini sudah saya potong Dan sudah dibersihkan daun pisangnya Sudah layu Karena sudah 3 hari daun pisangnya Ini sambal goreng kentang tahu Dan ini beras yang sudah kita masak Dengan santan tadi Kita bungkus saja Arum-arumnya Taruh nasi arun di atas daun pisang Diratakan Dilebarkan seperti itu Agak tipis ya Sampai tipis gitu Lalu kita taruh isian di tengahnya Sambal goreng kentang tahunya itu Karena ini dimakan sendiri Isiannya yang banyak Gak apa-apa Lalu ditutup lagi isiannya Dengan nasi arunnya itu Itu nasinya sudah 70% mateng ya Lalu kita bungkus saja Di gulung-gulung Usahakan daunnya panjang Usahakan daunnya panjang Supaya lapisannya agak tebel Kalau tebel itu Nanti pada saat dikukus Dia mekar Dan gak cepat pecah ya Oke kita bentuk seperti itu Kayak gini Karena saya gak ada lidi Jadi saya pakai step plus ini Kalau gak cukup Satu bisa dua sampai tiga Step plus ya Jadi caranya seperti itu Sama kayak kita membentuk lontong Cuma ukurannya lebih kecil Untuk arm-arm itu kecil Nah sudah cukup kayak gini Lalu dipotong aja ujungnya Supaya rapi Tuh bentuk arm-armnya Udah bagus Ini mirip arm-arm toko kue Hasilnya 19 arm-arm Dan cukup besar ukurannya Panaskan panci pengukus Taruh arm-arm yang udah dibungkus Daun pisang ini Kedalam panci pengukus Saya mau mengukusnya cukup lama Yaitu 90 menit Atau 1,5 jam Setelah 1,5 jam Matikan apinya Dan biarkan sampai arm-armnya dingin Karena arm-arm itu sama seperti lontong Kalau masih panas Belum bisa dimakan Pastinya lembek Jadi harus dingin dulu Ini sudah dingin Kalau mau disajikan Dibuangin dulu Sreplesnya Ini mengukusnya kan 90 menit Lama banget Itu tujuannya Supaya arm-armnya Nggak cepat basi Kalau kalian mengukusnya sebentar Pasti cepat basi Arm-armnya Kita mau cobain ya Dibuka dulu Bungkusnya seperti ini Tuh Hasil arm-armnya Cantik banget Arm-arm memang Tidak selembut lontong ya Dia memang masih ada Teksturnya sedikit Dan kita potong aja Biar kelihatan isinya Tuh Lihat Isinya banyak banget Ini pasti enak Kalau beli tuh biasanya Isinya cuma sedikit Yang terasa Cuma nasinya aja ya Nah ini kan isiannya banyak tuh Udah kelihatan enak banget Saya mau cobain Hmm Enak Pedas Creamy Aromatik Rasa kentang Tahunya itu enak banget Bumbunya juga pas Karena Semuanya bersantan Jadi ini gurih banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye Yep Bye 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 Terima kasih.